Dari rekaman kamera CCTV minimarket di Jalan Raya, Rawamulia, Mustika, Jaya, Kota Bekasi, tiga pelaku yang menggunakan minibus silver dengan nomor polisi B1358OZZ melakukan aksi pembobolan. Ketiga pelaku melakukan aksi pembobolan di saat kondisi minimarket sepi dan tutup karena adanya penerapan jam malam dan PSBB Kota Bekasi. Salah satu karyawan minimarket mengatakan, para pelaku masuk ke dalam minimarket dengan cara merusak gembok. Namun para pelaku tidak berhasil membawa barang berharga. Gagal melakukan aksi pembobolan di lokasi pertama, pelaku kemudian menyasar lokasi lainnya dan berhasil membawa kabur barang dari dalam minimarket. Belum diketahui nilai kerugian, namun diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Yang bobol itu naik ngobili sih. Itu berapa orang mas? Sekitaran tiga orang kan. Tiga orang. Itu malam hari apa sebenarnya? 24 pak. 24. Kasus pencurian di wilayah hukum pulres Metro Bekasi Kota sendiri meningkat dalam satu pekan terakhir. Sebelumnya, seorang ngebur rumah tangga di Bintara Jaya Bekasi Barat menjadi korban kawanan begal bersenjata tajam. Diduga para pelaku kejahatan ini memanfaatkan kondisi jalan yang sepi akibat adanya penerapan jam malam dan PSBB Kota Bekasi. Amarullah, Badar TV, Bekasi.